Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Infoka 3 RSID Oke, pada kesempatan kali ini Kita akan bahas secara detail Terkait dengan bukti penerapan proses pelaksanaan MFK Sebelumnya kita sudah bahas secara general Jadi apa sih yang dimaksud dengan bukti penerapan proses pelaksanaan MFK Bagaimana cara membuktikannya Dan apa saja sih tools-tools dalam melengkapinya Nah, pada video kali ini dan beberapa video ke depan Kita akan bahas spesifik Bagaimana cara melengkapi bukti penerapan proses pada MFK 4 Mohon maaf, yaitu terkait dengan keamanan rumah sakit Oke, sebelumnya kita lihat dulu Item pada MFK 4 ini ada apa saja Jadi langsung di mention ya di MFK 4 Rumah sakit menerapkan proses pengelolaan keamanan Mohon maaf, di lingkungan rumah sakit Meliputi poin A sampai E Oke, jadi teman-teman disini Wajib melengkapi instrumen penilaian ini Yang pertama adalah pemberian identitas Atau badge nama sementara atau tetap pada pasien, staff, pekerja kontrak, tenan, keluarga, ataupun pengunjung Bahkan untuk tamu rumah sakit Oke, jadi dalam melengkapi item ini Identitas pengunjung ya Si pengunjung, jadi yang teman-teman lakukan pertama kali adalah buat SOP-nya dulu Silahkan teman-teman buat regulasinya Berupa SOP Kalau memang bingung, silahkan googling aja Pasti ketemu Jadi di SOP identifikasi pengunjung ini Pastikan teman-teman masukkan poin Tentang Tentang ini nih Ilustrasi ya Ilustrasi Nemtek Baik itu pada staff Pasien Pengunjung Tadi disebut kenapa aja Tamu Outsource Bekerja kontrak Dan lain-lain Nah SOP yang bagus adalah Ketika SOP identifikasi pengunjung ini Memuat hal tersebut Jadi bentuknya nemtek staff itu seperti apa sih Bentuknya nemtek pasien itu seperti apa Nah, siapkan Teman-teman buat dulu SOP-nya Karena kalau teman-teman sudah buat SOP-nya Ini akan jauh lebih mudah dalam melengkapi poin selanjutnya Oke Lalu poin selanjutnya itu apa sih Kita langsung ke poin kedua Oke, setelah dibuat SOP-nya Maka Dibuatlah Pelaksanaannya Gitu Nah, bagaimana teman-teman Mau memastikan gitu Kalau pemberian identitas ini Dilaksanakan dengan benar Gitu Bagaimana caranya Yang pasti kita wajib melakukan Pemeriksaan secara bertala Entah itu namanya inspeksi Entah namanya ronde Entah itu memang rutinitas Nah, silakan disesuaikan dengan Kebijakan masing-masing Oke Jadi perlu dilakukan Pemeriksaan secara bertala Oke Nah, pemeriksaan secara berkala ini Silakan teman-teman tunjuk aja Gitu Pemeriksaan ya Pengawasan Ini tepat ya Silakan teman-teman tunjuk aja Sebuah unit Untuk melaksanakan fungsi ini Gitu Pengawasan kepatuhan Penggunaan Identitas Siapa yang paling pantas Menurut teman-teman MFK? Bisa Tapi yang paling gampang Yang paling Pas Menurut kami Itu adalah Silakan Limpahkan tanggung jawab Untuk pengawasan Kepatuhan penggunaan ini Kepada security Gitu Oke Siapkan Jadi Limpahkan penggunaan Eh, pengawasan ini Kepada security Agar Key security Itu bisa memeriksa Secara berkala Gitu Nah itu kan nanti Pemeriksaan secara berkala ini Pasti mengikuti SOP-nya Dilakukan berapa kali Dalam Periode tertentu Misalnya Sebulan sekali Seminggu sekali Tiga hari sekali Nah itu sesuaikan dengan SOP-nya Dan kebutuhan rumah sakit Misal kita anggap Untuk Identifikasi pengunjung ini Survei kepatuhannya Itu dilakukan Setiap Seminggu sekali Atau dalam satu bulan Itu ada empat kali Pengawasan Oke Nah Silahkan teman-teman Limpahkan tanggung jawab ini Kepada security Bahkan Ada rumah sakit Yang sampai membuat Identifikasi pengunjung ini Menjadi salah satu Indikator mutunya security Gitu Oke Jadi Teman-teman bisa Membuatnya dalam Memang rutinitas Rutinitas Mingguannya security Oke Atau juga bisa Dalam membuat Dalam bentuk Indikator mutunya security Silahkan teman-teman Tentukan aja Maunya seperti apa Gitu Karena dengan menjadikan Irrutinitas Teman-teman Otomasi security Akan melaksanakan Secara berkala Dengan menjadikannya Indikator mutu Maka security Jadi juga akan melaksanakan Secara berkala Oke Jadi pengawasan ini Kepatuhan yang akan Oke security Lalu pengawasan Pelaksanaannya Dilaksanakan oleh Siapa Iya PJMFK Gitu Pelaksanaannya Dilakukan oleh PJMFK Gitu Nah pengawasannya Bagaimana Ya teman-teman bisa Menggunakan checklist yang sama Gitu tentu saja dengan Periodnya berbeda Kalau rutinitasnya ini Dilakukan setiap minggu sekali Teman-teman mungkin bisa Mengeceknya secara Random Entah itu sebulan sekali Sebulan dua kali Atau juga bisa Mungkin Sama Seminggu sekali Itu juga bisa Silahkan ditemukan lagi Dengan kebutuhan Pemahasakitnya Oke Nah lalu Setelah dijadikan Ini nih SOP nya ada Pelaksanaannya Sudah ada Pengawasnya sudah ada Ya yang terakhir itu adalah Pelaksanaannya Gitu Laksanakan Otomatis dalam pelaksanaannya Teman-teman membutuhkan Checklist Oke Jangan sekali-kali teman-teman Melaksanakan sesuatu kegiatan Tanpa adanya Bukti Authentic Gitu Nah bukti Authentic ini bisa Dicitakan dalam bentuk Checklist Oke Nah kalau teman-teman Membuatnya Jadi indikator mutu Otomatis Checklist ini Bisa dijadikan Dalam sumber data Gitu Ataupun kalau tetap Menjadikan rutin Das Mingguan Itu juga bisa dijadikan Sumber data juga Kalau di Ini tadi Barusan saya coba Membuat ya Memulir kepatuhan Penggunaan identitas Gitu Ini coba saya buat Dalam Mingguan Oke Dari Januari sampai Juni Minggu 1 sampai Minggu 4 Nah saya contoh Di Ini di bidangnya Penunjang medis ya Jadi contoh Di bidang radiologi Nah untuk identitas itu Dibagi menjadi 4 Si petugas Opsor pasien Pengunjung Kalau teman-teman Mau tambahkan lain Seperti tamu Lalu juga Tadi apa Kerja kontrak Gitu Silahkan Gitu Oke Ini tadi Saya buat dalam Waktu singkat Jadi Ya Seperti pemikiran saya Aja Jadi cara ngisinya Gampang gitu Misalnya Si security Patroli Di keluang radiologi Nah dia sekaligus Merecek Si petugas Di Di radiologi Apakah Semuanya menggunakan Oke Apakah menggunakan Name tag Yaudah Tinggal tulis aja Checklist Gitu kan Di Checklist Atau mungkin Bisa di Vitamin Terserah lah Pokoknya ya Apakah pekerja Outsource Di dalam sana itu Menggunakan identitas Kalau digunakan Pakai checklist Kalau tidak Silah Pasien apakah Menggunakan identitas Pengunjung Pakai identitas Silahkan Nah ini bisa Dilakukan oleh Security Gitu Oke Dan ini Dilaksanakan Secara Mingguan Nah karena Di MFK 3 dan 4 Ini perlu Laporan Setiap 6 bulan Sekali Maka ada Baiknya checklistnya Dibuat dalam Rentang Waktu 6 bulan Jadi semester 1 Bagaimana pencapaiannya Semester 2 Bagaimana pencapaiannya Nah ini Formulir Kasarnya ya Ada Baiknya Kalau teman-teman Membuat Formulir itu Itu bagusnya Itu ada Gimana ya Ngomongnya ya Bisa diukur Gitu Jadi kalau teman-teman Hanya men-checklist Form seperti ini Maka ini bisa Dibilang Tidak ada Tidak bisa Tidak bisa Diambil Datanya Gitu Karena hanya Di checklist Checklist Dan orang-orang Bisa melaksanakan Pembohongan Jadi pengawasan Di lapangan Pun juga Semakin Berat Tinggal Orang Tinggal Bilang Pengolahan Data ini Kurang Bagus Makanya Baiknya Melaksanakan Sesuatu Yang bisa Diukur Kinerjanya Misal Kita Buat Dalam Petugas Range Nilai Dari 1 Sampai 10 Di ruangan Tersebut Saat Pelaksanaan Survei Kepatuhan Ada Berapa Orang Yang patuh Menggunakan Ada Berapa Staff Yang patuh Menggunakan Entek Misalnya Dari Skor 1 Sampai 10 Kira-kira Yang pakai Itu Hanya Ada Staff 5 Yang pakai Hanya 3 Gitu Sudah Teman-teman Bisa Mungkin Buatnya 7 Gitu Ya kan Bisa Buat 7 Oke Mohon maaf Saya 7 Seperti Oh Mohon maaf Sepertinya Jadi Bisa Dibuat Sesuai Yang Bisa Diukur Intinya Disitu Jadi Teman-teman Kalau hanya Checklist Checklist Kayak gini Ini Sebenarnya Kurang Bagus Soalnya Bisa Dibuat Tidak Berdasarkan Pengawasan Secara Langsung Jadi Bisa Dibuat Angkanya Langsung Langsung Gitu Jadi Teman-teman Oksorsi Memakai 3 dari 4 Yang Maka Itu Bisa Kasih Nilai 8 Ini Bisa Kasih Nilai 9 Gitu Jadi Ya Tinggal Teman-teman Lakukan Secara Baik Aja Gitu Jadi Secara Berkala Lalu Tinggal Hitung Gitu Jadi Nanti Di Ending Disini Silahkan Teman-teman Masukkan Poin Total Misalnya Tadi Range 1 Sampai 10 Ya Ternyata Disini Nilainya Totalnya Itu Adalah Ini Mohon Maaf Jadi Number Coba Kita Ubah Jadi Misalnya Nilainya Adalah 8 9 2 3 4 6 7 8 6 5 10 9 Seperti Itu Ya Ini Sepertinya Tadi Ini Mau Maaf Jadi Tidak Di Hapus Oke Jadi Nanti Nanti Akan Keluar Nilai Di Bawah Itu Misalnya Totalnya Adalah Ini Ada 10 10 Kali 4 40 40 Kali 4 160 Otomatis Nilain 160 Dibagi 160 Jadinya Adalah 100 Gitu Oke Mohon Maaf Lanjut Lanjut Ini Jadi Silahkan Teman-teman Buat Agar Bisa Terukur Misal Scalingnya Itu 1 Sampai 10 Kita Anggap Nilainya Kita Random Oke Oke Jadi ketika Dinilai Auto Sum Itu nilai Nanti akan ketahuan 102 Oke Lalu Disini Kita Bisa Buat Nilai Nilai Itu Otomatis Sama Dengan Ini Dibagi 160 Total Score Oh 100 Kali 100 Oke Nilainya Itu adalah 64 Oke Nah Ini Inilah yang Namanya Terukur Kalau teman-teman Hanya membuatnya Dalam bentuk Checklist 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 Ya itu Sebenarnya Tidak ada Artinya Dan Keabsahannya Pun Tidak Terlalu Terlihat Tapi Kalau teman-teman Membuatnya Dalam bentuk Scale Atau Nilai Seperti Ini Dan Ada Nilai Total Nilainya Dan Nilai Keseluruhannya Seperti Apa Nah Ini Ini Jauh Lebih Baik Lagi Oke Jadi Coba Untuk Membuat Checklist Yang Tidak Hanya Checklist Saja Tapi Lebih Bisa Dinilai Diukur Dan Bisa Diambil Kesimpulannya Oke Ini Untuk Yang Pertama Survei Kepatuan Identitas Yang Kedua Pemeriksaan Dan Pemantauan Keamanan Faksilitas Dan Hikuan Secara Bertalan Yang Kedua Ini Pemeriksaan Keamanan Yang Pertama Pasti Sama Seperti Sebelumnya Silahkan Buat dulu SOP SOP Ini Bisa Teman Teman Ambil Dari Security Oke Biasanya Security Sudah Punya Panduan Dan SOP Terkait Dengan Kesekuritian Satpam Amin Itu Sudah Punya Teman Teman Bisa Ambil Lalu Yang Kedua Tentu Saja Dalam Pemantauan Keamanan Ini Sudah Menjadi Tanggung Jawab Security Otomatis Yang Melaksanakan Adalah Security Juga Oke Nah Dalam Pelaksanaan Sama Seperti Lagi-Lagi Butuh Pengawas Pengawas Siapa Yaitu PG SK Yang Keempat Tentu Saja Teman Teman Membutuhkan Lagi-Lagi Tools Tools Yang Bisa Membuktikan Kalau Security Melaksanakan Pengawasan Pemeriksaan Keamanan Oke Untuk Contoh Tools Sya Silbenernya Teman Tentu Bisa Searching Aduh Tadi Sempat Saya Searching Juga Terkait Apa Namanya Pelaporan Pengecekan Patroli Security Itu Cukup Banyak Di Apa Namanya Di Google Teman-Teman Bisa Googling Aja Misalnya Seperti Ini Ada Eklisat Pak Mau Peran Melakukan Keliling Ruangan Melakukan Pematauan Melakukan Pematauan Seperti ini Cuma Kalau Modelnya Seperti ini Saya Kira Ini Kurang Bagus Karena Memang Tidak Representatif Dan Kurang Sesuai Dengan Yang Diminta Oleh Standar Oke Jadi Kalau Dalam Standar Tulisannya Pemeriksaan Dan Pemantauan Keamanan Fasilitas Dan Lingkungan Oke Jadi Fasilitas Rumah Sakit Dan Lingkungan Rumah Sakit Jadi Fasilitas Apa Saja Yang Perlu Dilakukan Pengawasan Nah Itu Perlu Lalu Lingkungan Mana Yang Perlu Dilakukan Pengawasan Peramanan Nah Itu Juga Perlu Oke Coba Cari Aja Teman-teman Pasti Nemu Kok Tadi Saya Searching Cukup Nemu Disana Nah Ini Sofi Security Gitu Oke Ini Ceklisnya Sebenarnya Kayak Gini Cukup Ceklis 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 Nah Ini Intinya Dalam Poin Nomor Dua Ini Lagi-lagi Adalah Security Yang Bertugas Jadi Yang Melaksanakan Yang Diberikan Tanggung Jawab Adalah Security Silahkan PJMF Melakukan Pengawasan Terkait Dengan Pelaksanaan Security Nah Di rumah Sakit Biasanya Security Dipegang Oleh Vendor Atau Pihak Ketiga Atau Silahkan Teman-teman Masukkan Tools Pengawasan Keamanan Jadi Terintegrasi Semua Biasanya Kan Sisa Paminat Apalagi Vendor Ketiga Itu Punya Ceklis Sendiri Dimana Kops Suratnya Itu Adalah Kopsi Pihak Ketiga Maka Teman-teman Baiknya Buat Versi Rumah Sakit Lalu Yang Ketiga Pemantauan Dilakukan Petugas Keamanan Atau Memasang Kamera CCTV Oke Kalau Teman-teman Punya CCTV Otomatis Teman-teman Butuh Logbook CCTV Nah Ini Silahkan Searching Saja Kayaknya Tadi Saya juga Sempat Temu Seperti ini Laporan Punya CCTV Kondisinya Baik Tidak Baik Tidak Baik Tidak Ini Sudah Cukup Baik Masih Kurang Representatif Gitu Dan Tidak Bisa Diukur Gitu Karena Semua orang Bisa Nyeklis Nyeklis Jadi Kadar Kebenarannya Itu Tidak Sulit Untuk Dibuktikan Gitu Jadi Hanya Sekedar Asas Saling Percaya Saja Ini Juga Bisa Silahkan Teman-teman Masukkan Lokasinya CCTV Dimana Aja Lalu Lakukan Pemeriksaan Pemeriksaan Disini Bisa Dilaksanakan Secara Berkala Kalau Ini Mungkin Ada Itu Tiga Kali Pemeriksaan Tapi Kalau Rumah Sakit Yang Punya Staff Security Atau Satu Staff Yang Stand By Di Ruangan CCTV Untuk Memantau Dalam 24 Jam Otomatis Laporannya Wajib Dalam Bentuk 24 Jam Makan Perjam Itu Bisa Atau Per Dua Jam Gitu Tidak Seperti Ini Oke Jadi Yang Dikumpulkan Adalah Bukti Laporan Ini Bukti Laporan Pemeriksaan CCTV Atau Pematauan CCTV Itu Yang Dikumpulkan Lalu Yang Keempat Melindungi Semua Individu Yang Berada Di Rumah Sakit Nah Ini Perlindungan Semua Individu Perlindungan Ini Pasti Teman-teman Sedikit Bingung Dalam Ngumpulkan Buktinya Buktinya Itu Paling Gampang Itu Buat SOP SOP Perlindungan Lalu Nanti Lampiran Pelaksanaannya Itu Adalah Laporan Insiden Itu Laporan Terkait Dengan Kekerasan Untuk Laporan Kekerasan Rumah Sakit Tadi Saya Sempat Searching Juga Ini Bagus Cuma Ini POM Lama Jadi Agak Perlu Dilakukan Pembaruan Nah Ini Laporan Insiden Tindak Kekerasan Nah Ini Seperti Ini Juga Bisa Penting Ada Identitas Ada Waktu Kronologi Dan Yang Paling Penting Adalah Follow Up Seperti Apa Itu Yang Penting Jadi Tidak Seperti Apa Bahkan Yang Bagus Lagi Itu Harus Ada Tindak Lanjutnya Oke Oke Selanjutnya Yang Terakhir Itu Adalah Terkait Dengan Menghindari Terjadinya Kehilangan Kerusakan Atau Perusakan Barang Milik Pribadi Maupun Rumah Sakit Nah Poin Ini Teman-teman Lagi-lagi Membuat SOP Penanganan Kejadian Kehilangan Kerusakan Dan Perusakan Lalu Lampiran Buktinya Adalah Lagi-lagi Laporan Kehilangan Laporan Kerusakan Atau Laporan Perusakan Jadi Buktinya Itu Oke Tadi Lagi-lagi Saya Sumpah Searching Rata-rata Modelnya Seperti Ini sih Berita Acara Kehilangan Kerusakan Ini Juga Baik Tapi Yang Paling Penting Dalam FK Itu Bukan Laporannya Tapi Tindak Lanjutnya Jadi Laporan Ini Ada Baiknya Dilengkapi Dengan Tindak Lanjutnya Apakah Sudah Sampai Close Atau Tidak Itu Yang Paling Penting Oke Jadi Saran Dari Kami Oke Dalam Memelaksanakan EFA Ini Jangan Hanya Sebagai Formalitas Tapi Yang Penting Itu Ada Proses Manajemen Itu Yang Pertama Ada Laporan Ada Regulasinya Ada Pelaksanaannya Ada Laporannya Reportnya Dan Ada Tindak Lanjutnya Itu Yang Pasti Harus Dengan Tapi Dan Jika Teman Teman Mampu Melaksanakan Empat Poin Tadi Disjaya MFK Teman Teman Pasti Bisa Melaksanakan Reditasi Dengan Baik Bahkan Bisa Paripurna Karena Inti dari Akreditasi Itu Seperti Itu Bagaimana Mengerjakan Apa Yang Ditulis Dan Mengerjakan Apa Yang Dikulikan Secara Mantap Oke Mungkin Dari Saya Sekian Karena Waktu Sudah Maghrib Sempat Selamat Sorry Salam Informatologi Sampai 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 Sampai